. Kapolda Bengkulu Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andus Teguh Sarwono, MS, I didampingi Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setiono bersama jajaran Pantau Fosko Perbatasan Kabupaten Kaur, Provinsi Lampung, Sabtu tanggal 15 Mei pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kunjungan Jenderal Bintang 2 ini untuk memastikan kondisi terkini Fosko. Kapolda juga menyampaikan akan memperpanjang masa penyekatan di perbatasan. Dari jadwal semua berakhir tanggal 17 Mei penyekatan akan diperpanjang hingga tanggal 24 Mei. Setelah itu Kapolda juga meninjau langsung kondisi lokasi wisata Pantai Laguna Samudera, Desa Merpas, Kecamatan Nasal. Untuk memastikan kondisi lokasi wisata ini memang tidak dibuka dan tidak didatangi masyarakat. Setelah beberapa saat istirahat di lokasi Pantai Laguna Samudera, Kapolda meninggalkan lokasi untuk kembali ke Provinsi Bengkulu. Pantai Laguna Samudera, Kapolda meninggalkan lokasi wisata. Ini harus kita lakukan, jangan sampai laporan yang disampaikan oleh Kapolres di penyekatan sini berbeda dengan yang di lapangan. Oleh sebab itu saya langsung ngecek ke sini. Ternyata memang dari data yang saya lihat di lapangan, makanya nanti akan saya lihat ke depan sini. Penyekatan-penyekatan ini apakah berhasil atau tidak. Setelah saya cek ke arah asminerasi, tadi hanya ada 20 kendaraan yang masuk dari Lampung dan hanya satu yang akan keluar dan kita kembalikan semua. Kemudian dari hasil tes rapit atau termogan, antigen, negatif semua. Ini syukur Alhamdulillah. Yang ketiga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Ternyata masyarakat patuh terhadap impuan pemerintah untuk tidak mudik. Ini fakta, tidak ada yang mudik walaupun ada yang masuk, dikembalikan pun mereka bisa menerima. Ini semua kita lakukan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan polisi, bukan kepentingan dinas-dinas yang ada di Pemda. Untuk semuanya. Mudah-mudahan ini berjalan normal sampai tanggal 17 secara aturan. Tapi nanti kita akan berpanjang, Pak, sampai rencana tanggal 24 untuk penyekatan ini. Kenapa kita berpanjang? Kita mengantisipasi yang sisa-sisa. Siapa tahu dia sengaja masuk pas saat tanggal 17, berakhir dia sengaja masuk perhubungan. Oleh sebabnya kita akan tegak. Nah, itu akan kita antisipasi sampai tanggal 24. Demikian juga yang mau dari keluar, dari pengkulu. Kita untuk sementara jangan. Saya kira itu ya, Pak. Siap, cukup ya. Terima kasih telah menonton!